Pantauan kami di lapangan, ya memang banyak jalan yang tidak memadai untuk dilalui oleh kendaraan-kendaraan yang apalagi yang kendaraan kecil maupun yang bertanasi tinggi. Pastinya kita mengimpikan untuk menikmati stadion begitu megah, penyamanan bagi penonton dan pemain, dan tentu menjadi kebanggaan masyarakat dari selatan. Nah, kemarin kami sudah mencoba mengurai tentang apa penyebabnya sehingga stadion ini menjadi terkendala tidak dibangun. Kami mencoba untuk mengorek informasi dari pemerintah provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyirsa Harian Rakyat Sosol, ketemu lagi bersama saya Nita dalam podcast Harian Rakyat Sosol. Hari ini kita mau bahas tentang bagaimana pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan. Temanya itu adalah kawal pembangunan infrastruktur di Sosol. Kita bakal bahas itu, bakal ngobrol-ngobrol dengan salah satu narasumber kita. Sudah ada Bapak Datrandes Haji Muhammad Aras, SPDMM. Beliau adalah anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi P3. Kita mau bincang-bincang sama beliau, mau bahas apa saja sih programnya, sudah sejauh mana pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan, apalagi ini sudah mendekati akhir masa jabatan dari beliau. Kita sapa dulu di sini ada Bapak Aras. Assalamualaikum Pak Aras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita mau tahu dulu nih bagaimana kabarnya dan bagaimana perjalanan ke Rakyat Sulselnya, Pak. Memang kabarnya sangat baik. Alhamdulillah. Dan hari ini berkesempatan untuk hadir langsung di studionya Rakyat Sulsel. Ini sebenarnya sudah lama direncanakan untuk hadir, tapi karena harus mengatur waktu, ya Alhamdulillah bisa ketemu waktu yang pas untuk bisa hadir dan ketemu Mbak Nita yang cantik. Terima kasih banyak Pak Sudah menyempatkan waktunya untuk bisa menyapa teman-teman dari Rakyat Sulsel dan pemirsa Rakyat Sulsel di rumah. Pertama mungkin sebelum kita masuk ke infrastruktur dan lain-lain, kita mau tanya dulu ini di periode pertama, mewakili Rakyat Sulsel selatan menjadi legislator di Senayan, itu suka dukanya seperti apa? Ya, yang pasti kan, yang pastinya menjadi salah satu pejabat publik itu, ya lebih banyak sih sukanya dibanding dukanya. Nah, sukanya yang pasti adalah bahwa ya semakin banyak teman, semakin banyak relasi, dan semakin banyak bisa berbuat untuk rakyat. Dukanya adalah tentu menjadi sangat terbatas waktu untuk bisa berkomunikasi dengan keluarga, dengan kerabat. Karena hampir 100% waktu setelah diatur oleh pemerintah, sudah diatur oleh MD3, sehingga ya kita tinggal menyelesaikan saja, bagaimana memanfaatkan waktu yang sesedikit mungkin ini menjadi bermanfaat dan berkualitas bagi keluarga. Oke, jadi lebih banyak habis untuk masyarakat ya, mengambil untuk masyarakat. Oke, nah selama menjabat juga, selama Komisi 5, mewakili kami di Sulawesi Selatan, program-programnya Bapak itu seperti apa saja nih? Khususnya untuk DAPIL 2 sendiri? Ya, memang program-program di Komisi 5, yang terkait dengan infrastruktur, perhubungan, dan kementerian desa, ini memang langsung turun ke masyarakat. Oleh karenanya, kami juga memberikan advice untuk bisa lebih aktif, untuk melakukan pengawasan-pengawasan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, yang terkait dengan pembangunan infrastruktur. Nah, kebetulan juga kami berada di Banggar, jadi bisa betul-betul memaksimalkan potensi kami untuk memberikan support dan bantuan infrastruktur di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan adalah daerah yang cukup padat penduduk di luar Pulau Jawa, dan kita tahu 10 tahun terakhir ini, betul-betul peningkatan penyelesaian infrastruktur di Sulawesi Selatan sangat-sangat luar biasa. Dan kami di anggota DPR RI tentu menyambut baik ini, agar ini menjadi betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat dengan baik, dan terutama bisa menaikkan kejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya adalah infrastruktur ini menjadi penting. Kenapa? Karena ini adalah yang menopang seluruh kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat, yang tentu akan menaikkan juga pendapatan asli daerah, di mana seluruh kegiatan-kegiatan ekonomi ini juga sangat dimudahkan dengan lahirnya infrastruktur yang cukup memadai bagi masyarakat. Ya, betul. Kalau untuk program-programnya sendiri yang sudah berjalan sekarang di masyarakat itu seperti apa saja, Pak? Ya, kita bagi menjadi dua adalah infrastruktur yang umum, ada juga yang memang langsung berkenaan dengan kepentingan kesejahteraan masyarakat, melalui proyek-proyek padat karya, di mana kita tahu dengan pandemi kemarin sampai hari ini kan banyak masyarakat putus hubungan kerja, atau PHK, oleh karenanya kami membuat program-program yang memang betul-betul bisa menyelesaikan secara maksimal. Contohnya misalnya kita buat padat karya yang dipekerjakan adalah mereka-mereka yang putus kerja, yang tidak punya kegiatan. Yang kedua adalah kita juga buat program bedah rumah atau BSPS, yang mana mereka-mereka yang betul-betul ekonominya tidak mampu dan tidak mampu memperbaiki rumahnya, dan rumahnya tidak layak kuni, itu kita bantu untuk menyelesaikan itu. Dan jumlahnya tidak sedikit, ya sampai kalau diselesaikan itu puluhan ribu dalam setahun bersama dengan teman-teman yang lain. Yang berikutnya adalah juga ada untuk peningkatan langsung ekonomi masyarakat, misalnya pembangunan iregasi tertiur, pembangunan visu, ini fasilitas jalan tani, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang tentu langsung kepada masyarakat. Sehingga kita akumulasikan sebagai suatu kerja kesenambungan, sehingga masyarakat langsung bisa merasakan apa manfaat keadaan kita di DPR. Oke, jadi ada begitu banyak program-program dari Bapak sendiri dan teman-teman di Komisi V. Nah, kemarin itu yang sempat viral juga, kalau katanya Bapak ini punya program yang membangun banyak jembatan, ini seperti apa? Nah, ini yang saya bisa katakan tadi ada dua, ada langsung ke masyarakat melalui padat karya, ada infrastruktur. Nah, infrastruktur ini yang kami lakukan adalah kami berada di DAPIL 2 yang memang banyak daerah-daerah yang terpencil, terisolasi, karena tidak adanya sarana penghubung, yakni jalan atau jembatan. Oleh karenanya, kami memprogramkan untuk membangun jembatan gantung yang bisa betul-betul memotong keterisolasi yang ada di masyarakat sekitar. Misalnya di Kabupaten Sopeng ada satu desa yang di dalamnya ribuan orang, ribuan kepala keluarga, tapi tidak ada akses keluar, karena dibatasi oleh sungai yang sangat panjang, eh, sangat lebar maksud saya. Ya, sehingga kita buatkan jembatan. Di beberapa tempat juga sama, ada jembatan yang sudah putus, ada jembatan yang setiap tahun menelan korban, nah ini kita betul-betul perbaiki. Nah, sampai hari ini sih memang permintaan untuk perbaikan jembatan sudah menumpuk, mudah-mudahan kita bisa selesaikan di waktu-waktu akan datang. Hanya saja memang kami berada pada posisi sudah di akhir masa jembatan, ya mudah-mudahan dengan kita lakukan ini, kita bisa lanjutkan di program-program berikutnya. Lalu kemudian bukan cuma itu saja sebenarnya, karena kami betul-betul memperhatikan infrastruktur jalan terutama, karena ini adalah jalan vital untuk bisa memberikan kemakmuran, kesejahteraan bagi seluruh pengguna jalan. Ya, apalagi di selesa ini terkenal dengan hasil buminya, tentu kita harus siapkan jalan yang memadai sehingga mereka bisa cepat sampai tujuan. Nah, infrastruktur yang kami terus genjot ini kan, misalnya di Kabupaten Bonek ini menurut laporan yang ada, dan menurut pantauan kami di lapangan, ya memang banyak jalan yang tidak memadai untuk dilalui oleh kendaraan-kendaraan, yang apalagi yang kendaraan kecil maupun yang bertanasi tinggi. Oleh karenanya, menjadi program prioritas untuk bagaimana mengawal jalan ini di Sulcer, ya mulai dari misalnya dari Kope, Tarta, Tachipik, yang panjangnya kurang lebih 36 km, Alhamdulillah saya cicir kurang lebih 4 tahun, insya Allah terselesaikan tahun ini. Insya Allah terselesaikan. Ya, anggarannya kurang lebih 300 miliar lebih. Insya Allah tahun depan kami juga masih mengawal untuk memaksimalkan jalan itu, ada bahasa, apa, normalisasi jalan nasional. Artinya apa? Bahwa jalan yang menyempit atau jembatan yang menyempit harus dibuatkan jembatan yang sesuai dengan standar jalan nasional, yakni lebar 11 meter. Oleh karenanya ada kurang lebih 12 jembatan yang tersebar dari Kope, Tarta, Tachipik, ini insya Allah 2024 akan kami usulkan untuk penganggaran, insya Allah tanggal 16. Ini kan sudah mulai membahas anggaran tahun 2024. Nah insya Allah kita akan kawal itu. Lalu kemudian di beberapa tempat juga masih terus kita lakukan pengawalan, terutama di daerah Makassar sampai Pare-Pare, yang terus kita kawal sehingga tidak satupun jalan rusak ini bisa berlangsung lama, harus segera ditangani. Misalnya saja kemarin jembatan sungai putih yang sedikit agak patah di penahannya, itu dengan cepat kita siapkan anggarannya, lalu kemudian itu dilelang, lalu diselesaikan. Jembatan Bojok yang amblas, saya langsung turun ke lapangan dengan berkomunikasi dengan Kepala Balai dan seluruh pihak terkait termasuk kepolisian dan wika untuk segera menyelesaikan dan Alhamdulillah dalam waktu tidak sampai dua bulan itu sudah bisa dilewati kembali. Nah, itulah yang kami lakukan. Dan bukan itu saja masih banyak program-program infrastruktur yang lainnya, seperti misalnya bandara yang masih kita kawal terus, kemudian pembangunan tol Newford, ya existing Newford, kita kawal terus, mudah-mudahan tahun ini sudah bisa selesai, dan terutama kemarin kita juga kawal untuk pencegahan banjir di Kabupaten Pangkep, ya sungai Tabo-Tabo ini, kita perbaiki bendungnya, bendung Tabo-Tabo, sehingga ini mengurai air yang masuk ke sungai Pangkep Jainek. Dan itu luar biasa, nilainya kurang lebih 76 miliar, yang mengerjakan irigasi primir kurang lebih 84 km, yang akan mengairi sawah kurang lebih 7.744 hektare. Lalu kemudian pengurukan sungai Pangkep Jainek, sehingga juga masyarakat yang dari luar, terutama para nelayan, bisa bebas selalu lalang masuk ke pasar Pangkep Jainek. Ini sebagian yang kita lakukan, dan masih banyak yang lain yang kita lakukan untuk demi pembangunan Sulawesi Selatan. Biar bagaimanapun, kami adalah dari Dapur Sulawesi Selatan, sangat berkewajiban untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Sulawesi Selatan. Kalau untuk sejauh yang Bapak lihat ini sampai sekarang, apakah sudah merata pembangunannya di Sulawesi Selatan untuk infrastrukturnya, atau memang ada prioritas-prioritas tertentu yang, oh kayaknya daerah ini dulu, ini dulu, atau bagaimana? Ya, memang sih untuk jalan, belum merata seperti yang kita harapkan, memang sih masih pakai skala prioritas yang mana lebih padat, itu yang didahulukan dipercepat untuk penyelesaian. Namun, untuk jalan nasional, ya kita berharap bahwa Sulawesi Selatan bisa mencapai 97 persen kemantapan, dan alhamdulillah sekarang ini sudah di posisi kurang lebih 93 persen. Semoga di masa-masa yang akan datang, melalui perjuangan yang kami lakukan betul-betul bisa mencapai 97 persen. Terutama yang paling parah kemarin adalah dari Maros sampai ke Boneh, Camba ya? Ya, Camba sekarang sedang dikerja dengan anggaran yang cukup fantastis, lebih 300 miliar untuk Maros Kabupaten Boneh. Ya, terbagi dua segmen, segmen pertama adalah menyelesaikan pelebaran jalan, yang kedua adalah nanti ada elevate di Bukit Kemiri. yang sebentar lagi akan kita lakukan apa namanya, pencanangan. Karena memang ini dari Maros sampai ke Boneh, kalau lewat Camba, itu banyak juga dikeluhkan sebenarnya dari masyarakat yang sering terjadi kemacetan, jalannya juga sempit, tapi sekarang sudah dijalankan, sudah jalan itu semua diperlebar ya? dari Bapak dan teman-teman di Bukit 5. Ya, Alhamdulillah. Jadi mungkin nanti semoga cepat selesai, semoga cepat masyarakat bisa menggunakannya kembali, semoga tidak lagi macet-macet ini dicambah, karena lumayan ini juga sebenarnya, karena sudah jurang macet lagi, jadi lumayan banyak dikeluhkan juga dari masyarakat itu, Pak. Oke, nah, selanjutnya, untuk infrastruktur yang diperjuangkan di Senayan, apakah masih ada beberapa yang sulit untuk direalisasikan, atau seperti apa? Masih sangat banyak yang penting kami komunikasikan, seperti misalnya, pembangunan pelabuhan Garongkong, yang notabene adalah memiliki kedalaman yang cukup dalam, sehingga ini akan menjadi alternatif pelabuhan yang akan menghubungkan selesai-selatan dengan pulau-pulau yang ada di wilayah timur Indonesia, terutama nanti pada saat menjalankan pembangunan IKN, atau IKN sudah ditetapkan sebagai ibu kota negara yang kantornya sudah disiapkan di sana. Maka, pelabuhan Garongkong ini menjadi sentral yang sangat dekat dan menjadi alternatif untuk transportasi bagi penumpang dan barang dan jasa. Nah, ini pelabuhannya akan dibangun di kabupaten mana? Kabupaten Baru. Itu masih kami perjuangkan terus, dan sampai sekarang belum terrealisasi. Kemudian, kita berharap yang belum terrealisasi adalah, misalnya dari jalan Mandai sampai dengan kota Maros, itu untuk perlebar jalannya. Itu kami masih berjuang. Mudah-mudahan 2024 ini, kami bisa merealisasikan, sehingga ini kemacetan yang terjadi jika hantu setiap minggu bisa sedikit terurai. Lalu kemudian jembatan yang ada di Maros ini, itu kan hanya ada dua jembatan yang ada. Sementara alur dari Sopeng kan menggunakan satu jembatan. Alur dari Makassar Pangkep juga satu jembatan. Itu hanya dua alur. Nah, kita maunya menjadi empat alur. Sehingga ya membutuhkan jembatan satu lagi untuk bisa mengurai kemacetan yang sering terjadi di akhir-akhir pekan. Bahkan menurut laporan dari masyarakat dan pemerintah daerah, daerah ini memang hampir di setiap jam-jam tertentu, itu sudah mengalami kemacetan yang sangat parah. Lalu kemudian tentu masih ada lagi PR yang belum dicambah dan sekitarnya sampai ke Boneh, kan perencanaan awal itu ada lima elefet. Yang terrealisasi baru satu. Baru satu sampai sekarang. Satu. Nah, ini yang baru kita mulai untuk multi-years, satu lagi di Bukit Kemiri. Nah, masih ada lagi tiga yang akan kita perjuangkan untuk diselesaikan. Agar masyarakat dari Makassar ke Kabupaten Boneh itu tidak memperkan waktu yang terlalu lama. Saya pikir kalau sudah agak lurus sedikit semua, mungkin tiga jam sampai tiga jam setengah sudah disampai ke Boneh. Kenapa ini menjadi penting buat saya? Karena ini adalah jalanan semasa saya masih kecil sampai hari ini. Karena saya selalu bolak-bolak balik ke Sopeng dan Boneh, pasti lewati cambah. Dan Mbak Nita tadi sampaikan bahwa ini keluhan, itu juga saya sudah sering terperangkat di dalamnya. Oke, jadi korban macet juga ternyata. Saya pernah mau menghadiri acara di Kabupaten Boneh dan sekaligus mau hadiri acara pesta pernikahan. Ya, saya perkirakan jam tujuh malam sudah sampai di Boneh. Ternyata apa yang terjadi? Saya sampai di Boneh jam dua dini hari. Hmm, selesai acara. Untungnya pengantinnya mau bergadang tunggu saya. Jadi tidak apa-apa. Saya bilang, demi menunggu saya, ya langsung cepat-cepat tidur dulu. Oke ya. Seperti itu. Jadi ternyata sudah pernah juga jadi korban macetnya, dan benar-benar memang saya juga pernah dan itu tengah malam masih macet panjang. Benar-benar itu kayaknya memang kita berterima kasih sama Pak Aras karena sekarang sudah dikerja untuk pelebaran jalannya. Jadi ya semoga nanti tidak terlalu macet lagi ya. Insya Allah. Nah, untuk program-program yang belum, ternyata masih banyak juga ya program-program yang belum terrealisasikan. Nah, untuk Pak Aras sendiri, apakah ini program-program yang belum terrealisasikan ini, apakah bisa mencapai target sebelum akhir masa jabatan di periode pertama ini selesai, atau aduh kayaknya kurang bisa, atau seperti apa? Ya, jadi hampir sebagian besar memang yang kita perjuangkan. Sejak saya awal masuk ke DPR, hampir sebagian besar sudah terrealisasikan. Memang tadi ada beberapa yang masih tidak maksimal, tetapi ini kan sangat terkait dengan persoalan anggaran negara yang sangat terbatas. Apalagi pandemi ini kan dua tahun ini memakan biaya yang cukup besar. Sehingga infrastruktur-infrastruktur yang tadi kita sudah rencanakan itu menjadi tertunda. Bukan batal tertunda, termasuk kereta api yang tadinya diperkirakan 2018 selesai awal, melor ke sampai 2023, ya ternyata masih melor lagi. Insya Allah, ya 2024 kami masih akan berjuang untuk melanjutkan, dan sepertinya daerah Makassar masih agak kesulitan. Karena sampai hari ini, penlock untuk jalur kereta api di wilayah Makassar ini belum selesai. sehingga program-program penganggaran belum bisa kami lakukan. Kalau untuk baru ke pare-pare, sepertinya perbincangan kita sudah mulai mendapatkan titik temu, seperti apa yang solusi akan kita lakukan untuk bisa finish di pare-pare untuk sementara. Oke, jadi sudah dari Maros ke nanti direncanakan sampai di pare-pare. Tapi saya dengar-dengar juga mau sampai Manado ya? Ini perencanaan jangka panjang memang sampai Manado. Tapi kalau si progres yang ada, ya membutuhkan waktu yang sangat panjang. Kalau misalnya masyarakat masih percayakan ke kita untuk bisa memperjuangkan lagi, ya Alhamdulillah masih bisa berjuang untuk rakyat. Oke, jadi mungkin masyarakat nanti juga bisa melihat, aduh kayaknya ini programnya siapa? Karena biasanya kalau ganti orang yang memprogramkan, itu biasanya ganti ini, ganti yang ada di lapangan. Jadi kalau misalnya rencananya itu bakalan sampai ke Manado, teman-teman. Jadi boleh mungkin atau ya kita kembalikan ke masyarakat bagaimana nanti mau ke depannya untuk infrastruktur yang ada di Sulawesi Selatan ya Pak Aras. Oke, masalah lain juga tentang kejelasan stadion ini Pak. Sekarang terbengkal live. Kita punya loh klub kebanggaan yang banyak masyarakat, supporter-supporter kayak, ih kita punya PSN tapi stadionnya tidak punya. Nah sekarang ini sudah ada anggota DPR RI Komisi 5. Ini bagaimana nih tentang stadion? Jadi tentang stadion ini saya juga termasuk pencinta PSN Makassar. Zaman saya masih muda-muda ya pasti menggunakan berbagai macam cara untuk bisa masuk nonton di stadion Matu Angin pada zamannya. Sebelum diganti menjadi Adik Matalata. Nah sampai sekarang pun saya ya selalu menyempatkan hadir untuk nonton di stadion walaupun sampai di pare-pare. Nah memang keluhannya teman-teman hampir semua menyatakan bahwa ya Makassar ini kapan punya stadion. Sebenarnya sih stadion ini kan sudah ada, ada barombong. Tapi ya saya tidak terlalu paham apa persoalannya sehingga barombong ini tidak dimanfaatkan. Nah yang kedua terkait dengan Matu Angin. Ya saya sih kemarin sangat-sangat senang, sangat gembira setelah itu dirobohkan dan akan dikerjakan. Dan ya pastinya kita mengimpikan untuk menikmati stadion begitu megah, kenyamanan bagi penonton dan pemain. Dan tentu menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Tapi ya itu tinggal harapan karena apa yang terjadi setelah itu ya menimbulkan masalah yang cukup banyak sehingga pembangunan tidak dilanjutkan. Nah kemarin kami sudah mencoba mengurai tentang apa penyebabnya sehingga stadion ini menjadi terkendala tidak dibangun. Kami mencoba untuk mengorek informasi dari pemerintah provinsi. Ternyata ya terkait dengan ada permasalahan-permasalahan hukum di dalamnya. Ada bugatan sehingga tidak dilanjutkan walaupun pemerintah provinsi sudah mengagarkan. Nah dengan maraknya pemberitaan permintaan dari masyarakat untuk menyelesaikan stadion, kami juga ikut turun tangan untuk mengkomunikasikan untuk bagaimana ini dilanjutkan pembangunannya. Kami bersama dengan teman-teman Komisi 5 dari Sulawesi Selatan mengusulkan untuk turun tangan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR untuk membantu masyarakat Sulawesi Selatan untuk menyiapkan stadion. Dan Pak Menteri sudah oke, sudah siap untuk memberikan support terhadap pencinta olahraga sepak bola di Sulawesi Selatan. Kita tahu PSM setelah juara menjadi viral bahwa tidak punya stadion. Nah oleh karenanya ya tentu kami juga bertanggung jawab untuk bagaimana mengkomunikasikan agar pemerintah ikut andil dalam pembangunan stadion. Nah kunjungan kerja kami bulan kemarin bersama dengan teman-teman Komisi 5 hadir di kantor gubernur sekaligus juga menghadirkan pihak terkait minta penjelasan seperti apa. Terutama teman-teman dari Kementerian PUPR untuk memastikan bahwa anggaran yang akan diturunkan ini bisa dipakai. Ternyata masih ada kendalanya sedikit yang belum terselesaikan. Kami mohon pemerintah daerah segera menyelesaikan persoalan-persoalan ini sehingga anggaran dari PUPR, anggaran nasional bisa segera kita turunkan. Kami kemarin tentu sudah hitung-hitung ya kalau setengah triliun lah bisa dibantu dari pemerintah pusat demi untuk pengembangan olahraga sepak bola di wilayah timur Indonesia. Oke, jadi kita berharap sih semoga cepat dan ini semoga bisa terrealisasikannya karena lumayan sayang loh. Dan mungkin netizen-netizen dan supporter-supporter ini bakalan terus berkomentar kalau misalnya belum ada terus stadionnya Pak. Nah oke, setelah bahas tentang infrastruktur Bapak sudah hampir selesai masa jabatannya, kalau untuk tantangan-tantangannya tersendiri yang Bapak hadapi nih seperti apa selama menjabat sebagai anggota Komisi 5 untuk membangun infrastruktur-infrastruktur yang ada di Sulawesi Selatan? Iya, memang sih kendala utama kemarin adalah kami setelah dilantik di bulan Oktober kan belum pada penyusunan anggaran untuk APBN. Kita mulai melakukan pengumpulan aspirasi, masukan-masukan dari masyarakat itu dimulai dari bulan Februari 2020. Ternyata pada saat yang bersamaan itu sudah pandemi. Sehingga hampir semua program-program yang kami rencanakan tadi itu ya akhirnya pada rata-rata ya tidak bisa terhasilkan dengan cepat. Karena dana kurang lebih 30% APBN itu dimanfaatkan untuk penanganan pandemi. Oleh karenanya tentu kami sedikit bersabar untuk tetap bagaimana program-program infrastruktur ini menjadi prioritas untuk wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan komentar kami pada saat itu bahwa ya Sulawesi Selatan ini adalah gerbangnya Indonesia Timur. Ya maju tidaknya Indonesia Timur tergantung dari Sulawesi Selatan. Oleh karenanya ya tidak salahnya kalau program peningkatan infrastruktur di daerah Sulawesi Selatan itu menjadi prioritas. Oleh karenanya tentu menjadi penting untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah ya. Dan yang masih sulit kami lakukan hari ini adalah bagaimana menyelesaikan program yang sudah lama diimpikan itu adalah program Bypass Maminasata. yang menghubungkan Maros Sumguminasa Takalar. Nah ini kan yang akan menghubungkan ke empat daerah, ada Makassar, Goan, dan Takalar yang tentu akan mengureh kemacetan yang ada di kota Makassar. Terus baru sebagian yang diselesaikan. Mudah-mudahan perjuangan ke depan terus kita lakukan sehingga di masa yang kadangnya bisa terselesaikan. Oke jadi ternyata lumayan banyak juga dan berat-berat juga tantangannya ya untuk pembangunan infrastruktur. Tapi semoga pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan khususnya ini semakin bagus ke depannya. Dan saya juga punya teman nih tip katanya kalau misalnya terpilih lagi kita titip stadion katanya Pak. Karena Bapak kan yang mewakili kita di Senayan gitu. Jadi semoga stadionnya bisa terrealisasikan. Itu sih yang paling banyak dititip katanya titip stadion sama Pak Aras. Jadi intinya kalau masalah hukum yang sekarang yang ada di stadion ini terselesaikan cepat. Insya Allah 2024 sudah bisa kita anggarkan. Karena Pak Menteri sudah sepakat dengan teman-teman Komisi 5 yang ada dari Sulawesi Selatan untuk bersinergi untuk menyelesaikan stadion Matu Angin. Jadi insya Allah kalau masalah hukumnya sudah terselesaikan, anggaran ABBN insya Allah bisa kita kucurkan. Oke, jadi sebenarnya untuk masalah anggaran sudah ini ya tinggal masalah hukumnya saja. Oke semoga cepat selesai. Pemprov saya sudah dua kali menganggarkan 60 miliar kemudian sebelumnya juga saya tidak tahu 50 miliar sudah salah. Itu tidak bisa jalan karena masih ada masalah-masalah yang sebenarnya tidak terlalu berat tapi itu mengganggu legalitas dari anggaran untuk masuk ke stadion Matu Angin. Oke, oke nah banyak sekali berarti ini pembangunan-pembangunan yang semoga berjalan lancar dan semoga misalnya nanti kalau misalnya Pak Aras ini lanjut di periode keduanya bisa lebih banyak lagi infrastruktur yang dibangun. Oke nah terakhir Pak mungkin boleh harapannya untuk keperlanjutan infrastruktur di Sulawesi Selatan sekaligus untuk closing statement kepada pemirsa. Ya, jadi infrastruktur ini sebenarnya tidak ada habisnya karena perkembangan ekonomi masyarakat terus melaju dan ditandai dengan banyaknya kendaraan. Oleh karenanya tentu dengan banyaknya kendaraan ini harus diantisipasi dengan penyediaan jalan yang cukup umadai. Dan kota Makassar menjadi daerah yang sangat diminati untuk berinvestasi dari luar. Oleh karenanya tentu pemerintah juga harus menyiapkan fasilitas-fasilitas infrastruktur yang memadai sehingga mereka datang ke Makassar bisa dengan nyaman menikmati seluruh fasilitas-fasilitas yang ada. Baik itu bandara yang insya Allah terus akan kita kembangkan dan mudah-mudahan tahun 2024 sudah bisa dimanfaatkan terminal yang baru. Lalu kemudian kereta api nanti sudah bisa sampai ke Mandaik sehingga teman-teman dari luar daerah tidak perlu lagi ke jauh-jauh langsung turun bisa menikmati kereta api sampai di pare-pare. Kemudian tol yang hari ini di Pulau Jawa sangat berkembang ya kita rencanakan juga di Makassar bagaimana kita bangun tol dari Mandaik sampai dengan kota pare-pare. Dan pernah juga sudah ada dari Makassar sampai ke Bantaing. Nah ini semua menjadi impian kita untuk kita perjuangkan agar masyarakat betul-betul bisa menikmati pembangunan sama seperti pembangunan di Pulau Jawa. Sehingga fasilitas-fasilitas yang tentu kita harapkan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat itu betul-betul kita perjuangkan di samping pelabuhan, bandara. Juga hari ini kita sedang memikirkan bagaimana ATR 72 juga bisa masuk di Kabupaten Boneh karena hari ini sudah diterbangi oleh pesawat Susi Air. Nah untuk bisa masuk ATR 72 maka runway harus diperpanjang oleh karenanya ya sekarang kita siapkan anggaran untuk perpanjang. Kemudian yang kedua adalah ya tentu pemerintah daerah juga harus siap untuk memberikan subsidi bagi penerbangan yang tidak terlalu bernilai ekonomis. Sehingga masyarakat bisa menikmati apa yang diberikan oleh negara untuk masyarakatnya. Oke baik Pak Aras. Jadi ternyata banyak sekali lagi nih program-programnya dari Pak Aras yang mau dijalankan, sudah banyak dikontralisasikan. Pokoknya apapun niat baiknya dan rencana baiknya semoga semua bisa berjalan dengan lancar Pak Aras. Kami mengucapkan terima kasih banyak ini Pak Aras sudah mau bergabung dengan rakyat sel-sel berbincang-bincang bagaimana pengalamannya dan bagaimana mengawal aspirasi masyarakat tentang infrastruktur kesenayaan. Terima kasih banyak dan semoga lancar semua kedepannya. Nanti semoga ada periode keduanya kami doakan. Amin. Baik Pak Mirva, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.